Hai Nah itu dia ya Assalamualaikum guys ini adalah lampu center Sun Pro yang tipenya itu SL8848 A ini saya suka karena ada ini bentuknya desain itu bagus sama ada korea pinya dan boxing harganya variatif tergantung toko ini saya dapat dengan harga Rp82.000 kalau nggak salah kemarin dan nyampe rumah COD dengan biaya penanganan dan lain-lain jadi Rp90.000 nyepetnya lumayan lah nah santro LED senter kepala saya terkepala isi ulang dengan LED super terang baru jarak 2000 meter warna putih putih nyalanya putih 15 Watt LED nyala terang dan ini saya nggak tahu makanya nih 15 Watt dan dapat bohlam sini ada sama disini juga ketika menggunakan tekan sakla pertama untuk sinar dan seterusnya ketika baterai melemah silakan masukkan stiker ke AC yang dicampunnya made in China nah saya suka karena bentuknya ini jarang ada senter kepala yang bentuknya seperti ini yang saya suka desainnya makanya saya beli kita buka ini dia nih kartu jaminan bukan kartu garansi kartu jaminan hahaha ya nggak apa-apa lah dapat adapter dan kabel charger yang kualitasnya lumayan yang kualitasnya tidak akan tidak hanya nggak nggak kaleng maksudnya nggak nggak jelek lah yang tipis yang kecil yang materialnya jelek ini lumayan materialnya dan ini dia isinya teman-teman ada bohlam untuk kalau mati lampu kemudian ini dia unitnya dan ada untuk lampu dikepat apa ikut di kepala Yap ini kita pas dulu kita masuk ke unitnya nah ini yang bikin saya suka nih bentuknya ini yang saya suka ini plastik kalau di ini plastik ini aluminium ya di aluminium ya jadi saya suka karena itu teman-teman nah kan enak ini enak sekali tuh ngeblur nah jadi saya suka karena ini kita foto dulu yep ini dia teman-teman teman-teman saya suka sekali bentuknya ini kayaknya nggak bisa dilapkan nyambung langsung nyambung ini enggak biasanya kan ini bisa dicopot ini enggak nih kayaknya nyambung langsung enggak tahu ring nah nah disini ada kore apinya dan calon menyalahkan kore apinya Oh ini tempat kabel charger tempat USB micro USB micro is micro ya bisa pakai charger HPnya untuk menyalahkan koreknya kita hanya perlu mana ya koreknya belum tahu yang sekarang kita tes cahayanya lebih dulu jelas ini untuk menyalahkan nyalahkan koreknya Oh ini ditekan langsung sampai full baru nyala koreknya Oh enggak Oh iya bener nyala tersebut full koreknya nyala Ah ya kita tes cahayanya ya Wah cahayanya terang guys Wow ini paling terang kita matikan lampu one boxingnya ini paling terang ini paling terang ini paling terang nih ini paling terang yuk ke belakang yuk kematikan dulu ke belakang kita lihat bebek saya nah ini enggak gelap-gelap sekarang enggak gelap-gelap Allah nah ini yang paling redup kemudian ini karena diputar ya kita bisa sesuaikan cahayanya dan yang yang paling terang wah ini dia nih bebek saya kelihatan tuh wek-wek-wek-wek-wek dan kita sekarang ke tempat yang gelap nah dan teman-teman ini belum dicas ya ini belum dicas yep lumayan lah kita ke belakang yang lebih gelap lagi nah kayak gini kita putar ini redup nyala pertama terus nah ini dia nih nah ini kalau ini kan lebih fokus kalau eh kalau Philip itu kan dia nggak terlalu fokus seperti ini cuman lebih terang dan ini juga tidak kalah nah sebenarnya ini lumayan terang 15 Watt Sun Pro nah kita lebih gelap lagi nah ini teman-teman kita matikan gelapnya seperti ini sama-sama nggak kelihatan apa-apa nah sampai yang paling terang nah ini yep itu dia untuk terangnya lumayan lah nah kayak gini untuk terangnya lumayan jadi untuk kalau terang banget sih nggak cuman ini kayaknya apalagi kalau baterainya awet dan ingat ini belum dicas ya saya nggak tahu kalau udah dicas dan kita akan cas dulu nanti dan bagaimanapun hasilnya nanti akan saya lanjutkan dan ini sangat ya lumayan lah di kampung terang sekali lah lumayan lah nah mari kita cas dulu guys ya worth it sih menurutku sangat worth it hehehe teman-teman dulu ya kita cas di adapternya ada sampel dan kita akan cas nah itu indikatornya merah tadi hijau sekarang merah karena baterainya memang lemah nah tadi cahaya sebenarnya akan kita ketahui setelah ini dicas nah nunggu berjam-jam ini sudah hijau itu berarti udah penuh casnya tidak sepenuhnya hijau sih masih ada merah sedikit tapi mari kita lihat cahayanya setelah dicas sampai full kita cepet nah kita tes cahayanya di yuk mari kita tes cahayanya nah ini gelap tidak terlalu gelap kita tes nah ini paling rendah kemudian semakin terang dan terang dan semakin terang lumayan ya nah coba kita ke belakang bebeknya udah tidur ini ayamnya nih coba kita ke belakang ini nah ini gelapnya seperti ini gelap sekali dan kita akan nyalakan senternya paling rendah terang terang dan semakin terang terang ya ya dan sampai jauh lah ya worth it ya harga 80 ribuan dan di toko lain ada yang sampai 100 ribuan tergantung tokonya dan ini terang sekali ya sudah udah blur nah inilah sunpro sl 8848 apa ya lupa nah ini setelah di charge sangat memuaskan dan ini kita kayaknya saya nggak tahu baterainya awet apa tidak tapi sepertinya awet karena baterainya sesuai spesifikasi berapa ribu mAh nah udah teman-teman sampai itu aja yang jelas ini sudah worth ya kalau kalian mau beli sangat-sangat worth lah ya tadi kita sudah coba cahayanya dan sekarang kita akan coba bohlamnya ini saya sangat suka desainnya cuman disini ada yang saya kurang suka ini nggak rapih gak rapi ya jadi kayak gini nih kelihatan gak? aduh ngeblur 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 nah itu dia tuh jadi kayak gitu finishingnya ya tapi saya suka lah desainnya asik dan kita akan coba untuk buhlamnya buhlamnya buhlam biasanya para penjual-penjual penjual pentol itu pake lampu ginian ya di depan di depan biasanya penjual pentol pake lampu ginian dan dicolokkan di tempat charge nya ini dia aduh belum nyala oh iya belum dinyalakan oh iya langsung nyala nah lumayan nih lumayan nih kalau mati lampu bisa bertahan lama lah lumayan yep saya suka dan ini sangat recommended ya buat temen-temen yang di kampung apalagi yang terokok bisa buat ngerokok nih bisa buat nyalain rokok oke guys oke